Mantan tunangan Seokryu akan datang Hai guys, para pecinder drama Korea kalian aku mau bahas preview dan juga spoiler episode selanjutnya dari drama Love Next Door Secara tidak langsung Choi Seung Hyu sudah mengakui perasaannya kepada Seokryu Karena sebelumnya Seokryu juga sudah melihat surat milik Seung Hyu yang disembunyikan di kota kapsul Hal itu pun tidak bisa membuat Seung Hyu menyembunyikan perasaannya Karena sebenarnya cintanya untuk Seokryu tidak pernah pudar Nah di akhir episode Seokryu terlihat marah dengan sikap Seung Hyu Nampaknya Seokryu juga sebenarnya mempunyai perasaan yang sama Nah akan muncul seseorang yang sangat mengejutkan Dia adalah mantan tunangan Seokryu yang bernama Brian Dengan kemunculannya tentu saja itu akan membuat Choi Seung Hyu cemburu Brian akan terlihat mendatangi orang tua Seokryu Nampaknya dia berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan juga Seokryu Karena sebelumnya dia diketahui telah berselingkuh Sepertinya Seokryu belum bisa untuk memaafkan dia Sebelumnya Seung Hyu juga sudah mengungkapkan cerita kisah cintanya kepada Dan Hou Dan hal itu diketahui oleh Mo Em Dan Hou memberi saran kepada Seung Hyu seperti ketika dia bertanding renang Walaupun awalnya tertinggal berkakek gigihannya Seung Hyu berhasil memenangkan pertandingan renang itu Saat Seung Hyu bertemu dengan Mo Em tentu saja Mo Em mendukungnya Dan Seung Hyu berjanji akan menghajar mantan tunangan Seokryu Itulah kenapa kini Seung Hyu nampaknya akan merebut cinta pertamanya kembali Sepertinya Brian juga akan terus mendekati Seokryu lagi Dan tentu saja hal itu membuat Seung Hyu sangat kesal Dia meminta Seokryu untuk tidak dekat lagi dengan Brian Jika melihat beberapa outfitnya Nampaknya Brian akan muncul beberapa kali untuk mendekati Seokryu Hal itu tentu saja membuat Choi Seung Hyu sangat marah Karena dia mengira Seokryu masih mempunyai perasaan kepada Brian Lalu apakah Seung Hyu kali ini yang benar-benar akan mengungkapkan perasaannya kepada Seokryu? Oke deh guys, kita tunggu episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa! Jumpa!